Satres narkoba Polres Bengkulu Tengah mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan barang bukti 32 batang ganja yang ditemukan di kebun seluas 1,5 hektare, Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023. Ladang ganja yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu ditemukan setelah pihak kepolisian mengamankan tiga tersangka saat melakukan patroli rutin di wilayah Bengkulu Tengah. Diketahui, ketiga tersangka merupakan petani kopi asal Kabupaten Kepahiang, yakni EE-32, HH-32, dan YP-30. Kapolres Bengkulu Tengah, AKB PDD Wahyudi menerangkan pengungkapan kasus tersebut berhasil dilakukan berkat kerjasama tim antara Satres Krim dan Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah. Pada Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023, sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, tim Opsnel Satres Krim mengamankan tiga orang terduga pelaku pencurian sepeda motor. Saat akan diamankan, salah satu pelaku melemparkan bungkusan ke semak-semak ujar Kapolres saat jumpa Pers, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Setelah melakukan pencarian, ditemukan bungkusan yang dibuang salah satu pelaku merupakan narkotika ganja siap edar. Ketiganya pun langsung diamankan kema Polres Bengkulu Tengah dan saat diinterogasi EE mengaku ganja tersebut miliknya sendiri yang didapat dari kebun kopinya sendiri, ungkap Deddy. Kemudian, Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah yang dipimpin Ibtu Sugiharto pun langsung menuju lokasi yang disebut kebun milik EE tersebut. Saat tiba di lokasi, kita temukan 32 batang ganja yang berada di sela-sela pohon kopi dan telah kita amankan seluruhnya, kata Deddy. Saat ini ketiga tersangka masih harus mendekam di rutan Polres Bengkulu Tengah untuk dilakukan pengembangan. Kita masih mendalami kasus ini, bagaimana metode penjualan, sasarannya, hingga sudah berapa kali mereka melakukan transaksi, ujar Deddy Wahyudi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!